Inilah tampang pelaku pembunuhan seorang remaja berusia 17 tahun di rantau panjang Oganilir, Sumatera Selatan yang berhasil diringkus polisi. Diketahui pelaku masih merupakan saudara angkat korban. Atas perbuatannya tersebut, keluarga korban menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Dikutip dari tribun sumsel.com, Kapolores Oganilir AKBP Yusantiyo Sandi melalui kasat reskrim AKP Siska Agustina menceritakan penangkapan tersebut. Siska menunturkan tim gabungan saat reskrim Polores Oganilir dan Polosek Tanjung Raja telah mengamankan pelaku S. Ia mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Polosek Tanah Abang, Sumatera Selatan untuk mengejar pelaku yang kabur ke daerah Pali. Setelah berhasil diamankan, pelaku dibawa terlebih dahulu ke Polosek Tanjung Raja untuk pemeriksaan awal. Siska menjelaskan pelaku akan dirilis langsung oleh Kapolores Oganilir. Sebelumnya diberitakan warga desa Jagaraja, kecamatan rantau panjang Oganilir, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki. Dilaporkan mayat tersebut ditemukan pada Rabu 8 Desember 2021 malam sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, warga menemukan jasad korban dalam kondisi telentang dengan sejumlah luka di tubuh. Kemudian para warga dan polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Oganilir di Indralaya. Berdasarkan keterangan satu di antara warga, keluarga laki-laki tersebut juga mendatangi RSUD Oganilir. Menurut penuturan keluarga, laki-laki yang tewas tersebut bernama Muhsinin, 17 tahun, yang merupakan warga desa Ula Kerbau Lama, kecamatan Tanjung Raja. Menurut paman Muhsinin, yakni Sobirin mengatakan keponokannya itu pergi bersama seseorang dengan mengendarai sepeda motor. Ia mengatakan orang yang pergi bersama Muhsinin tak lain berinisial S yang merupakan saudara angkatnya. Sobirin mengatakan ia menuding S lah pelaku pembunuhan terhadap Muhsinin. Menurutnya, tudingan tersebut diarahkan kepada S karena dia menghilang saat Muhsinin ditemukan tewas. Bahkan menurut Sobirin, kuat dugaan keponokannya itu dibegal kakak angkat sendiri karena sepeda motor dan ponsel milik Muhsinin hilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!